Nah, di kesempatan kali ini, ada pertanyaan menarik yang ditanyakan oleh jutaan pria di luar sana. Apa sih hal yang paling disukai wanita dari seorang pria? Aduh, menarik sih. Sebetulnya kita pernah beberapa kali ngebahas gitu ya tentang ini, tapi mungkin lebih dipertegas lagi. Iya, oke, oke. Biasanya nancur. Ya, biar para pria di luar sana introspeksi. Oke, oke. Oke, apa aja? Oke, yang pertama biasanya secara look-nya sih. Tapi dari masing-masing wanita sendiri kan memiliki kriteria sendiri-sendiri. Misal, kalau misalnya saya suka yang berpenampilannya rapi, menariklah gitu. Kan kadang-kadang ada yang acak-acakan seperti itu. Kalau misalnya saya sih, dan mungkin general wanita sih suka kalau misalnya melihat lelaki itu penampilannya yang rapi, Menawan, terus wangi lah seperti itu. Terus kemudian pembawaan diri juga bisa diajak ngobrol, gini bisa nyaman. Kabel gitu ya, punya banyak temen. Iya, terus pandangannya juga luas, diajak ngobrol apapun gitu. Kan kadang-kadang kan ada sih kalau misalnya cowok memang dilihat oke gitu. Tapi kalau misalnya ketika ngobrol sama komunikasinya dan komunikasinya itu kayak ngomong sepatah dua patah kata aja gitu. Kalau misalnya nggak ditanya sama ceweknya, diem kayak gitu kan udah bikin ilfil juga sih. Itu yang perlu di... Dan ada satu yang menarik saya amati ya dari teman-teman saya gitu ya. Ya saya boleh termasuk kategori dalamnya. Ketika banyak temen atau kenapa itu nggak bakalan susah lah buat dapet pasangan, pacar dan sebagainya gitu. Iya, soalnya kan kadang-kadang kalau misalnya jodoh itu kan dari mana aja ya. Dari temen bisa, pokoknya kita memperluas jaringan aja sih. Dan itu menjadi nilai plus tersendiri kan bagi seorang cewek misalnya. Saya beberapa kali menemui gitu ya cewek yang suka misalnya cowok yang eh kamu punya temen di sini nggak sih? Atau kayak gini kan gitu kan. Jadinya kayak wah ini cowok berarti jangkauannya luas nih gitu. Jadi kayak ada harga dirinya sendiri sih. Jadi lebih lah nilai plus daripada cowok-cowok lain. Terus kemudian kepribadiannya sih. Kepribadian seperti apa tuh? Mobil pribadi, rumah pribadi. Bukan. Kepribadiannya kayak sifat, perilaku, dia bisa membawa dirinya. Biasanya kalau misalnya kadang-kadang kan look oke. Terus diajak ngobrol oke. Tapi kok semua, sondong. Terus suka show off gitu, kekayaan dan lain-lain gitu. Terus egois banget. Kayak gitu kan itu kan udah-udah. Galak mungkin. Galak juga. Itu kan udah kayak. Sebenarnya poin pertama dan kedua oke. Tapi ketiga ini kok bikin cewek mikir-mikir gitu. Jadinya ya. Dan kadang ada beberapa yang seperti itu. Iya. Biasanya poin yang ketiga ini soal kepribadian itu munculnya pas lagi berdua. Hmm oke. Ada beberapa teman yang konsult gitu ya. Cewek gitu ya. Saya punya deket sama seseorang gitu. Dia menarik sama temen-temennya hangout. Tapi kalau pas lagi berdua bahkan ada yang main tangan dan segala macem. Itu iya iya. Jadi munculnya itu berdua. Tapi kalau dia sama temen-temennya di luaran sama keluarganya. Dia itu kayak mau banget gitu kayak baik kayak ini. Tapi kalau pas lagi sendiri atau lagi sama pacarnya doang itu. Ya kepribadian yang kamu sebut seperti itu. Terus kemudian komitmen. Komitmen itu minimal lah bisa dipercaya ngomong. Kayak janji hari Senin. Eh ternyata hari Senin ngilang gitu kan. Kadang-kadang kan bikin ill feel juga kan. Nah itu. Itu baru kayak waktu janjian PDKT. Belum nanti kalau misalnya kedepannya gimana gitu. Bisa dilihat sih dari misalnya cewek lagi PDKT sama cowok itu. Dari hal-hal kecil seperti itu sih ngobrolannya gitu. Kayaknya sama komitmen gitu ya. Dari bilang nggak suka sama ini tapi dia sendiri ngelakuin. Iya iya. Jadi kan kayak ini orang ini cowok nggak sesuai sama omongannya. Bisa dipercaya apa nggak ya gitu. Terus dan terakhir biasanya ya memang dilihat juga ya dari sisi ini materi juga sih. Nggak dipunggiri juga kalau misalnya cewek itu juga melihat materi tapi lebih realistisnya. Soalnya kedepannya gimana gitu. Kalau misalnya memang sih cinta looknya oke tapi kok untuk kedepannya kalau misalnya saya berpasangan dengan dia kok tidak bisa. Mencukupi kebutuhan hidup. Mencukupi kebutuhan hidup kedepannya dan anak-anaknya kela gimana gitu. Biasanya wanita sih berpikiran seperti itu juga. Atau mungkin kalau pas lagi ya sering saya bilang seperti ini. Sekalipun saat ini mungkin secara materi belum bisa mencukupi semuanya. Tapi ada usaha buat menuju ke situ kan bisa ditemani lah pria-pria tersebut. Oke thank you ya. Gitu aja sih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.